Halo teman-teman ini ada stok tahu putih ya di kulkas nah bosan juga kayak tahu digoreng begitu aja kali ini Bang Jeko mau coba bikin cemilan berbahan dasar tahu ini ya Oke pertama tahunya ini kita hancurkan dulu kita hancurkan seperti ini kemudian ya Bang Jeko kasih saus tiram selanjutnya Bang Jeko kasih sedikit lada bubuk kemudian ada penyedap rasa ya nah ini jadi kira-kira aja ya teman-teman nih kemudian kita aduk lagi kita aduk lagi sampai rata ini kemudian Bang Jeko masukkan 2 sendok tepung tapioca 2 sendok tepung tapioca aduk-aduk aduk-aduk Hai eh setelah itu Bang Jeko masukin dua batang daun bawang kita aduk-aduk lagi nah ini kita sisihkan dulu ya teman-teman ya Oke jangan lupa icip rasanya kita sisihkan dulu oke terakhir kita tambah satu buah telur ya teman-teman ya langsung kita aduk lagi oke setelah diaduk seperti ini baru kita gunakan kulit pangsit oke langkah selanjutnya teman-teman ini kulit pangsit yang sudah Bang Jeko potong bentuk segitiga seperti ini ya kita taruh adonan tahu tadi kemudian kita lipat seperti ini nah kita lipat seperti ini ya dengan coba dikasih lem dengan air nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman oke kita lanjut sampai habis sampai adonan dan kulit pangsitnya ini habis ya kita lipat seperti ini Hai jangan lupa kita kasih air sebentar untuk lemnya tahu ini juga bentuknya seterah terserah teman-teman ya belum mau dibentuk seperti apa bisa dilipat seperti ini juga juga enggak apa penting dia tidak keluar dari dari isiannya tidak keluar nah oke seperti ini kita lipat lagi ya kita kasih lem supaya tidak lepas nanti dia saat kita goreng nah setelah habis seperti ini langkah selanjutnya ini adalah kita akan goreng adonan ini Hai nah nah Hai ini ya teman-temannya Hai ke teman-teman sekarang kita goreng ya semuanya ini kita goreng dengan api sedang cenderung kecil ya supaya matangnya ini nanti merata ya teman-teman oke kita goreng seperti ini sampai berwarna golden brown jadi ini hampir sama kayak kita bikin batagor ya cuman ini versinya kita pakai tahu dan nanti jadi untuk toppingnya itu kita menggunakan chili oil nah yang empat tetap dibalik-balik seperti ini ya sampai berwarna kecoklatan dan isiannya matang ya teman-teman ya selalu gunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti matang ini merata ya teman-teman oke teman-teman ini sudah matang sudah berwarna kecoklatan seperti ini kita mulai angkat ya teman-teman ya kita mulai angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu kita tiriskan seperti ini dulu nah sambil menunggu ini dingin ya sambil kita tiriskan dulu kita akan menyiapkan chili oilnya ya oke langkah selanjutnya kita akan membuat chili oil nah untuk chili oilnya disini Bang Jeko menggunakan kurang lebih 6 siung bawang putih ya teman-teman ya di bawang putih kita kita haluskan atau kita cop atau bukan teman-teman juga mungkin ini bisa di di blender ya biar bisa lebih halus ya di sini Bang Jeko cop aja bawang putihnya untuk membuat chili oilnya oke proses selanjutnya kita akan bikin chili oilnya ya teman-teman nih kita tumis dulu bawang putihnya kita tumis sampai harum atau sedikit nanti berwarna coklat sampai matang lah ya ini ini menggunakan arti cendung kecil aja teman-teman karena bawang putih ini cepat sekali matangnya nah sudah harum seperti ini nah setelah harum dan sedikit warna bawang putih ini bawang putihnya sedikit warna coklat kita masukin cabai bubuk atau disini kita juga bisa menggunakan buan cabai ya teman-teman jadi disini berhubung Bang Jeko nggak punya buan cabai jadi Bang Jeko menggunakan cabai bubuk seperti ini ya teman-teman oke jangan lupa dikasih penyedap ya jangan lupa dikasih penyedap rasa dan licik rasanya sebelumnya ya oke sini Bang Jeko menggunakan setengah sendok teh ya setengah sendok teh penyedap rasa nah langkah terakhirnya adalah langkah terakhirnya adalah pangsit yang sudah kita goreng tadi kita gunting-gunting seperti ini ya teman-teman ini ini lebih sama kayak batagor sih presentasinya ya kita gunting seperti ini kemudian kita adik ya teman-teman setelah semua dicampur seperti ini teman-teman ini bisa buat kalau untuk ini jualan bisa kita masukin ke tinwall seperti ini ya nah jadi bisa kita susun seperti ini satu porsi satu tinwall kayak gini oke teman-teman selesai sudah masakan kita hari ini yaitu kulit pangsit berisi tahu ya ini kulit pangsit spicy terima kasih teman-teman buat waktunya telah menyaksikan video kali ini tetap dukung dan support terus channel Bang Jiko dengan cara like, comment, subscribe sebanyak mungkin dan jangan lupa lonceng notifikasinya selalu diaktifkan ya sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih